Beginilah gambar udara yang memperlihatkan kondisi jembatan lama patihan yang putus pasca diterjang aliran deras Kalimadiun pada Kamis malam. Titik kerusakan terjadi pada bentang ketiga jembatan dari sisi timur. Lantai jembatan dengan bentang sekitar 20 meter itu ambruk sehingga memutuskan akses infrastruktur penyeberangan tersebut. Sebelumnya jembatan sepanjang 130 meter itu masih digunakan warga sebagai akses penghubung antara Kelurahan Patihan dengan Sogaten. Kendati bantalan kayu lantai jembatan itu sudah kropos dan tiang fondasinya telah mengalami pergeseran.